Ini bahkan gak ada 1% dari jumlah pre-registrasinya Iya, tepatnya cuma 0,8% Tragis Oke, sebenernya disini gue bukan hater dari Noah's Heart Malah sebaliknya, gue pengen Noah's Heart itu gamenya rame Karena kalau beneran sampai 7 juta pre-registrasinya Halo guys, balik lagi di channel diskusian Dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Noah's Heart Oke, ya Jadi Noah's Heart ini akan rilis di tanggal 28 Juli 2022 Dan kalau kita lihat di website-nya ini Ada sesuatu yang sangat menarik Ya, bisa dilihat disini Dia punya angka pre-registrasi 7.445.443 Ini angka yang sangat wow Fantastis Karena kayaknya hampir gak ada MMORPG yang menyentuh angka pre-registrasi segini Kecuali Lost Ark sama Diablo Immortal ya Tapi menurut gue 2 MMO itu punya level yang berbeda Hype-nya luar biasa gila Oke, tapi Noah's Heart ini menurut gue hype-nya gak segitunya sih Mungkin tahun lalu cukup nge-hype tapi akhir-akhir ini rasa-rasanya agak menghilang Dan menyentuh angka 7 juta itu menurut gue luar biasa gila sih Dan uniknya ini setiap kita refresh akan naik Kita refresh ya Oke, kita coba refresh Set Ya, sekarang jadi 7.445.557 Kita refresh lagi Dan dia Kok malah turun Kita refresh kali lagi Oke, balik lagi 557 ya Kita refresh lagi Ya, 565 Angkanya kayak random gitu Gue juga bingung Oke, yaudah lah Gue cukup seneng kalau misalkan emang beneran game ini sampai di angka segitu pre-registrasi Kita cek dulu hadiahnya kali ya Oke Ya Angka pre-registrasi yang tinggi biasanya akan diikuti juga dengan hadiah yang menarik ya menurut gue ya Jadi orang tuh mungkin akan bikin duplicate account Ya, account yang duplikat gitu untuk ngejar hadiah pre-registrasi Kita cek dulu Oke Jadi kalau sampai 500 ribu itu dapet 3000 gold, 200 diamond, dan juga 2 burger Jadi lapar gue ya Oke Di 1 juta dapet 4000 gold, 3999 Lalu dapet 3 craft materials, dan juga dapet gift box Di 3 juta dapet gold, dapet XP voucher, dan juga dapet avatar frame Di 5 juta dapet gold, dapet XP voucher, dan juga dapet telinga kelinci Oke Di 8 juta dapet 7 ribu gold, dan juga dapet hero atau disini disebutnya phantom ya Shirlei Oke Sebenernya dari hadiahnya gak ada yang wah banget Kecuali mungkin Shirlei ini Kalau memang Shirlei ini meta Ya mungkin orang akan berlomba-lomba untuk bikin account duplikat untuk ngejar hadiah pre-registrasi Oke Tapi sebenernya dari awal angka 8 juta ini cukup fantastis ya Karena kayaknya hampir gak ada MMORPG yang nge-set angka pre-register hadiahnya itu sampai segini Iya Tapi ya mungkin emang Shirlei ini bagus Jadi ya mungkin worth it banget untuk dikejar Oke Nah selanjutnya kita akan coba ngeliat Facebook dari Noah's Heart Iya Karena harusnya kalau dia punya banyak angka pre-registrasi sampai 7 juta Artinya yang minat untuk cobain game ini banyak Dan tentunya yang penasaran sama Facebooknya juga pasti banyak Oke Nah Jadi ini dia Facebook dari Noah's Heart ya Dia punya 52.679 like Dan juga 56.461 follower Hmm Ini bahkan gak ada 1% dari jumlah pre-registrasinya Iya Tepatnya cuma 0,8% Tragis Sebenernya cukup aneh kali ya Kita akan coba liat postnya ya Oke yang dipin Post tanggal 3 Juli itu Commentnya 144 dan likenya 525 Lumayan banyak Oke Tapi kita liat yang gak dipin Ini post 1 jam yang lalu Gak ada yang komen Yang like cuma 1 Lalu post kemarin Ya Yang komen 23 Yang like cuma 35 Lalu post 15 Juli juga Yang komen cuma 37 Yang like 35 Angka like dan komennya menurut gue terlalu sedikit Untuk pre-registrasi 7 juta Anggep aja deh Cuma setengahnya 3 juta Angka seginipun yang komen segini Kalau pre-registrasinya 3 juta Itu super sedikit sih Iya Yaudah anggap aja orang udah pada gak main Facebook Kita akan coba cek Twitternya sekarang Nah ini adalah Twitter dari Noashart ya Dia punya 2432 follower Hmm Ini bahkan lebih sedikit lagi daripada Facebooknya Gak nyampe setengah persennya Gila Oke Kita coba lihat jumlah likes dan komennya ya Oke Ini pin postnya Post yang dipin Tanggal 3 Juli itu 209 Yang like Retweetnya 57 Di tanggal 16 Juli ini yang gak dipin ya Yang like cuma 25 Yang retweet 3 Oke Lalu di tanggal 15 Juli yang like 38 Yang retweet 3 Angkanya sangat jauh ya Dari 7 juta itu pre-registrasi tadi Hmm Oke Itu tadi kalau Noashart ya Kita akan coba bandingin sama game kesayangan kita Yaitu ROX Oke Nah kalau ROX Waktu perilisannya 8 hari Sebelum perilisannya tepatnya ya Yaitu di tanggal 9 Juni ROX kan rilis 18 Juni Dia mencapai 2 juta pre-order atau pre-register 2 juta Ini bahkan sebenernya gak ada sepertiganya Dari angka yang udah dicapai Noashart Bahkan walau angkanya Noashart dibagi 2 nih 3 juta pre-register Anggep aja Sisanya duplicate account Ini aja ROX masih kalah gitu Padahal sebenernya menurut gue ROX itu di tahun 2020 adalah Sebuah game yang punya hype yang gila banget Semua orang mau main ROX Semua orang terjebak dalam RO Ya mungkin anggap aja itu karena franchise Ragnarok yang namanya udah besar Dan marketnya emang gede Sementara Noashart itu kan nama baru ya Anggap aja begitu Tapi tetep aja Dengan nama baru Punya pre-register 7 juta itu amazing sih Gila banget Artinya itu adalah calon MMORPG yang cukup besar Ya luar biasa memang Oke Sekarang kita akan lihat Facebook dari ROX Ya Facebook dari ROX sekarang punya 431.554 like dan juga 446.104 follower Iya Ini angkanya masih 1 per 4 lah Kurang lebih dari angka pre-regisnya Gak 1 per 4 sih ya Lebih kurang 1 per 5 lah ya Segituan Tapi masih keliatan realistis gitu Gak terlalu jauh gapnya sama Angka pre-registrasinya Beda sama Noashart tadi yang punya 7 juta pre-regis Tapi di Facebooknya cuma ada 50 ribu yang follow dan like Itu kan timpang banget Cuma setengah persennya gitu kan Crazy Itu gila banget Oke Sekarang kita akan coba bandingin sama pesaing terkuat dari Noashart Yaitu Tower of Fantasy Yes Tower of Fantasy ini bisa dibilang game yang punya hype yang luar biasa bagus banget Ya orang-orang pada menantikan game ini karena bisa dibilang pesaing dari Genshin Ya itu juga title yang disematkan ke Noashart Pesaing dari Genshin Entah kenapa hampir semua MMORPG zaman sekarang selalu dibandingin sama Genshin Hei heran Oke kita akan lihat ya Angka pre-registrasinya sekarang itu mencapai 1.971.063 Ya ini angkanya jauh banget sama Noashart oke Sementara menurut gue hadiah pre-register dari Tower of Fantasy ini cukup menarik ya Ada jetpack ada outfit juga ya Ya mungkin tadi hero itu yang di Noashart Hadiah dari pre-register Noashart emang bagus sekali ya Gue juga gak tau Dan ini milestone-nya cuma sampai 2 juta setengah pre-register Jauh banget sama Noashart yang sampai 8 juta Entah angka dari mana itu Itu angka yang luar biasa fantastis sih menurut gue Oke kita akan coba lihat sosial media dari Tower of Fantasy Mulai dari Facebooknya dulu oke Dengan tadi angka 1,9 juta pre-register Dia punya yang like itu 37 ribu Dan juga yang follow 40 ribuan Masih lumayan oke lah ya dibandingkan dengan Noashart tadi Ya dan juga di setiap postnya Yang di pin ini yang komen 154 Yang like 892 Angka yang bagus Lalu yang gak di pin Yang like 400an Komen 30 Komen 20 Kelihatan lebih konsisten gitu Dibandingkan yang tadi Noashart oke Kita akan lihat twitternya sekarang Oke ini twitter dari Tower of Fantasy Dia punya 75.300 follower Ini angka yang cukup banyak ya Yang di pin Postnya Mencapai 1015 like Dan juga Retweetnya 97 Ini banyak oke Lalu yang gak Di pin 21 jam yang lalu Punya 757 like Dan juga retweetnya 64 Ini angka yang sangat realistis Kalau dibandingkan dengan Yang tadi Noashart ya Oke Iya Kurang lebih gitu ya Yang like juga Likenya 400 Yang ini retweetnya 42 Gini kan lebih Enak ya diliatnya ya Lebih Logis gitu Dibandingkan yang tadi Bingung gue sebenernya tuh Oke Sebenernya disini gue bukan Hater dari Noashart Malah sebaliknya Gue pengen Noashart itu Gamenya rame Karena kalau beneran Sampai 7 juta pre-regis Itu artinya Gamenya yang minat banyak Dan gue akan seneng banget Karena kalau kita lihat Dari trailernya aja Game ini tuh bagus banget Grafiknya oke banget Bahkan di compare-compare terus Sama Genshin Yang sebenernya Menurut gue Janganlah meng-compare Game MMORPG Dengan Genshin melulu Karena banyak banget Game yang Tamat Karena di compare Sama Genshin melulu Oke Tapi balik lagi Noashart ini menurut gue Game yang cukup bagus Battlenya cukup oke Grafiknya mantep Dan nuansanya tuh Gue suka banget sih Jadi Sebenernya gue Bener-bener berharap Kalau game ini Bisa rame Iya Tapi ya Sebenernya Balik lagi Angka preregistrasi tadi Tetep Aneh buat gue sih Nah menurut temen-temen gimana Apakah angka preregistrasi tadi Yang 7 juta itu Dari Noashart Adalah angka yang realistis Dan menurut temen-temen Gimana sih game Noashart ini Coba tulis di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau nggak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih.